Hai, aku Widi, saat ini aku berada di kota Medan, di mana kota ini selalu memberikan cerita bagiku, baik kulinernya maupun khas budayanya. Sebagai pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat, kota ini memiliki sejarah yang begitu banyak. Tujuan perjalananku kali ini adalah Triangle Kesultanan Delhi. Aku mulai perjalananku dari Istana Malun. Istana Malun merupakan istana kebesaran Kesultanan Delhi dengan warna kuningnya yang merupakan khas dari Raja Melayu dan khas daya seni bina Melayu di pesisir timur. Kesultanan Delhi merupakan sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 oleh Tuan Kupang Lima Goce Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi. Dahulunya istana ini digunakan sebagai tempat persinggahan tamu serta. Dapat dilihat dengan adanya 30 ruangan di dalam istana tersebut. Dan ini Masjid Al-Mashun atau yang lebih dikenal dengan Masjid Raya Medan. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1909. Pada awal pendiriannya, Masjid ini menyatu dengan kompleks istana. Gaya arsitekturnya khas Timur Tengah, India, dan Spaniel. Masjid ini berbentur segi delapan dan memiliki sayap di bagian selatan, timur, utara, dan barat. Dan terakhir adalah Taman Srideli. Taman Srideli dahulunya dibangun sebagai tempat bersantai Sultan Delhi dan keluarganya pada masa Hindia Belanda. Saat itu namanya Gerikan Park. Yah, begitulah cerita singkatku tentang Triangle Kesultanan Delhi. Cintai negerimu, cari tahu sejarah budayamu, ayo raun-raun ke Kota Medan.